modus ini apa sih Om kamu ngapain di sini cari apa cari uang cari uang cari jodoh lah eh kamu gak cukup gue jatuh satu bulan 30 juta eh gue gak sampaikan Allah ya gue sampaikan mas Adam super mas Adam kamu siapa saya Om Agos orang paling banyak sejak atas oke saya pikir mas Adam ini emang ada apa dengan Rizka ini ini calon calon saya oke Arbi gimana deh ini harus di relaksasi relaksasi Rizka mungkin ya Rizka Rizka ini relaksasi oke coba minta kursi chair oke 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 Rizka boleh duduk di sini dulu oh Rizka oh Rizka oh diem campur oke duduk nih oke duduk oke saya tanya dulu Rizka bersedia di relaksasi gak bersedia oke kalau bersedia sekarang lihat jam di depan kamu oke secara perlahan jam tersebut bergerak begitu juga dengan kesadaran kamu menjadi lebih menurun dari kursi. dari sebelumnya dan biarkan membuat diri kamu menjadi lebih relaks lebih tenang dan lebih nyaman dari sebelumnya dan apapun yang terjadi pada hitung ketiga siapapun yang bertanya sama kamu kamu akan menjawab dengan sejujur-jujurnya akses informasi apapun yang terjadi di masa lalu membuat kamu lebih tenang lebih nyaman ketika menjawab pertanyaan tersebut satu dua dan tiga. oke Rizka sebetulnya siapa om Carlos ini? saya simpenan om Carlos simpenan om Carlos? oh 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 simpenan om oh 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 oke okay diesem pendidara mana kontrakan mana? selatan di selatan Jakarta selatan Bekasi selatan oh Bekasi selatan ya 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 ya... n겁 sif avete oke oke lo kenapa mau sama om Carlos om Carlos tuh kaya Om kaya dapet apa ya dia saya setiap bulan dikasih 30 juta bisa masih bulan 10 juta 30 iya tapi itu Mas kenapa setiap kalau diajak sama dia baru puas kalau dimasukin Mas Uya coba deh cek tasnya takutnya disitu ada narkoba atau apa ya Iya ini duit semua terongnya udah busuk apa gimana kok warnanya doff gitu itu fantasi dia maksudnya saya ikut gitu itu juga mau cari cowok Mas mau garis tangan mau cari cowok lagi ya biar uang saya nggak habis-habis Oh bener kamu ya jangan ngeretin orang ya kaget mas apa saya kaget-kaget kenapa ada-ada mantan saya disini ada mantan kamu Oh yang mana 16 nomor 16 kenapa lu putus nomor 16 kan ganteng dia ganteng tapi kencingnya ya 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 oke udah arti coba-coba disadari ya 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 wah parah nih usir aja ini man nggak beres nih yang nggak di dukun-dukunan yang ini ma'om om nggak bener nih nggak bener ini berarti ya udah dia nggak mau udah ya Om silahkan pergi awas ya oke nah sekarang gimana nih masih ada siapa tadi Rizka Ulfa dan Imelda ya kalau aku sih man kayaknya ikut mama aja man Oh gitu ya apa kata mama kita aku aja gini maksudnya ya my boy saya ini kayaknya disini enggak ada yang cocok deh ya 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 tapi pasti ada lah mah yang oke mah nggak ada udah ayo kita ada pokoknya ayo nggak setuju kalau mayboy masih mau nyari jodoh ya udah mama tunggu di luar aja ya udah kenapa tuh apa ibu sampai pic ya ada eme-elda nih yang masih belum eh kita ketahui ya mungkin 3 lebih cepat emel dan emelda bisa maju ya silahkan berdiri disitu Imelda kalau saya lihat saya rasakan dari telinganya kelihatannya mereka ini berjodoh Mas jadi agak mau gua begitu ih rambut aja gimbal kagak sisiran kagak ramah sih dia bisa gini dia bisa menjadi pasangan yang sejoli tapi enggak mau kampunya mahal ada keanehan di sini Imelda ini wanita orang wanita yang tidak suka menuntut tapi kelihatannya ada sesuatu yang nutupin kamu Dhani ya udah Om Arby saya minta dia direlaksasi aja coba nah iya bener Dhani bersedia enggak Dhani enggak nih laman gue jujur orangnya mah yaudah duduk duduk Oke coba coba oke Maudah mundur oke oke sekarang kamu bisa pijit kepala kamu pijit kepala oke sekarang pijit-pijit kepala kamu oke sekarang sambil kamu pijit kepala kamu oke rasakan pijitan tersebut membuat diri kamu menjadi lebih lebih tenang lebih nyaman lebih rileks rasakan kembali pijitan tersebut menjadi lebih hangat di sekitaran kepala kamu membuat kepala kamu dan seluruh tubuh kamu menjadi semakin nyaman semakin rileks dan lebih tenang dari sebelumnya semakin nyaman dan biarkan apapun yang terjadi sekarang membuat diri kamu menjadi tenang relax dan nanti pada tahun ketiga apapun yang terjadi siapapun yang bertanya sama kamu kamu akan menjawab pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya satu dua dan tiga Dhani sebetulnya lo gimana sih orangnya ya jadi gini man ya sebenarnya gue itu sayang sama seseorang man oke ada udah ada sayang sama seseorang terus gue udah nyiapin semuanya lah buat dia man jadi gue tuh mau nikah sebenarnya man oke udah gue siapin semua udah gue siapin duit 200 jutaan lah oke oke gua DP-DP oke gedung haa DP-DP band musik catering tapi dia selingkuh man ya gimana ya man yaudahlah kalau dia selingkuh tapi kan gue udah DP man ya gedungnya udah DP gedung oke oke kan sayang man kalau angus iya jadi makanya gue ikut acara GT ini man iya biar nikah man jadi gantiin si orang yang ngapain gagal nikah karena udah ada gedungnya iya man sayang lah man biar nggak angus tuh benar biar nggak angus terus abis itu apa lagi ini lo motivasi lo ya biar abis ketemu cewe disini nikah terus udah move on aja terus biar dia itu si mantan gue itu biar semburulah man oh gitu abis itu biar cepet halal gua man ya karena gue itu menganut yang halal-halal man biar malam pertama itu halal jadi nggak ada zina-zina man oh yaudah yaudah oke sadarikan tapi kan sefrekuensi ya benar-benar oke saya kembalikan seperti semula 1 2 dan 3 balik wuuu so ganteng lo sadarikan tapi kan sefrekuensi ya benar-benar oke saya kembalikan seperti semula 1 2 dan 3 balik wuuu so ganteng lo eh ngapain nih nih ngapain lagi nih ya itu kau mau kau enggak terus jalan-jalan banyak-banyak banyak-banyak jalan-jalan jalan dikromuni jalan-jalan jalan jalan-jalan masih tetang ob jantungnya om kelihatannya dia mengambil kesempatan yang biar bisa bersentuhan dengan udah pura-pura tadi tas gua mana nih oke oke intinya adalah gimana nih Dhani ini punya kisah dia ternyata pernah mau nikah tapi selingkuh Dhani udah pesan gedung yang penting mau nikah tahun ini ya kenapa ibu? aku ngajak pulang my boy ayo kita comeback anak oke oke Tigor kenapa nih Tigor? ada yang aneh gak itu? sebentar ini kelihatannya ada yang aneh om di luar sana om aku melihat ada aura lain terbayang berbayang sebenarnya mereka ini ada jodohnya disini cuma agak ketutup sesuatu boleh aku ketemu adikmu? tutup-tutup apaan sih? gak usah lah oke kelihatannya ini ada sesuatu rahasia yang harus diungkap di luar sana om kita harus di luar ketemu adiknya baiklah man gak usah man udah udah ayo bradar ayo dong ayo ayo bradar ayo bradar ayo bradar apa nih? lu siapa? gua Aido Aido siapanya dia? adik ada ini ha? adik adiknya dia lu ini apa nih? Apa yang jemput dia? Jemput dia? Kerjaan lo apa sih? Kerjaan lo apa? Galon. Antar galon. Air galon? Ini kan tetap bisnis. Iya. Food and beverage. Coba apa yang dilihat ini? Thank God. Iya, Mas Kuya. Saya melihat dia ini seperti dipenuhi awan gelap. Dia penuh bendam. Bahkan dia nelang lakuin bermain dukun dan magic. Apa? Gapak? Mungkin kita rasa sih. Oke, oke. Oke. Sekarang kamu lihat lampu di sana. Oke, lampu. Oke, tarik dulu nafasnya. Lewati dulu. Keluar nafas mulut. Oke, relax. Semakin kamu merasakan tarikan dan hembusan nafas tersebut, membuat kamu lebih tenang, lebih nyaman. Dan apapun yang kamu merasakan sekarang, dari ujung kepasa sampai ujung kaki, merasakan kondisi yang tetap nyaman dan relax. Dan nanti pada turn ketiga, apapun yang kamu rasakan, kamu akan ceritakan sejujur-jujurnya. Oke, satu, dua, dan... Oke. Oke. Aido. Jadi sebetulnya kamu itu apa sebetulnya? Siapa kamu? Gua tuh sebenernya... Indam sama abang gua. Abang gua itu... Kalau gua buat teman-teman cewek gua... Semua sama dia. Oh, kayaknya gua lari ke dukun. Buat gua-gua dan dia biar dia gak laku. Lu lari ke dukun buat guna-guna biar dia gak laku? Iya, bang. Adek. Mahi, boy. Enggak kan? Lu yang gak gagal pernikahan per lu. Jangan-jangan-jangan kayak gitu. Ada apa kalian berantem? My, bang. Oke. Gimana kita bangunin, Bi? Bangunin aja. Oke. Kurang banget, gila. Eh, lu malu-malu. Eh, lu malu-malu. Lu malu-malu. Lu malu sendiri. Tenang, tenang dulu. Tenang, tenang. Tenang, tenang. Carain baik-baik. Eh, eh. Berantemacam apa lu? Berantemacam apa lu? Berantemacam apa lu? Ay, diem-diem. Kamu udah ngakuin hal yang seperti itu? Nggak, dia main dukun. Ngapain main dukunin abangnya sendiri? Analo. Analo. Main dukun? Macain adek. Gua abangnya. Eh. Yang ada itunya. Yang ada saljunya gitu, deh. Udah tau. Oke. Eh, bang. Eh, biar begini-begini. Anak saya ini punya perusahaan. Kalian berdua gimana? Gua maaf. Oh, kamu lihat. Gata melarati. Najis, abis. Ini bagiannya abangnya adek sendiri. Najis. Oh, gak. Najis. Inilah gimana, Sokraya. Yuh, yuh. Jangan sok kecakapan. Yuh, yuh. Jangan sok kecakapan. Jangan sok kecakapan. Kamu gimana? Jangan sok kecakapan. Eh, maaf, Dhani. Maaf, mamanya Dhani. Maaf, Mas Uyang. Aku ngerti sama. Aku sih bisa aja. Nerima Dhani apa adanya. Najis. Aku sih gak mau nafik. Tapi apakah Dhani bisa setia sama aku? Nanya, ayo. Nanya. Kamu nanya, iya. Tetap masih mau Dhani? Nah, gimana, Dhani? Kita cerahkan aja deh. Gua sih. Gua sih mau lah nih cewe mulai dua kali. Gua mau nyama Imelda, man. Gua mau najis. Imelda. Imelda gak mau sama lo. Maaf, gua akan datang. Maaf, cuman boceng aku. Udah, maaf. Gua mau. Gua mau. Gua mau. Gua mau. Pacarnya dia nih, adenya nih. Gak ada. Udah, yang mau sama lo cuma mau ulfa doang nih. Udah, cuma dia tuh. Udah ulfa mau. Ini maksudnya, saya udah menemukan wanita dari tiga ini. Ternyata yang lebih sesrek anak inilah. Yang jadi mantu saya. Didi, so baik, tante. Saya sudah setuju sama anak ini. Nah, sekarang Ulfa mau sama Dhani? Mau, Mas Uya. Maaf, mau kakak saya. Saya mau undang Man Uya. Hah? Keundangan saya, Man Uya. Lo udah dibuat aja? Udah dong. Ini Najis, sempet banget. Ini ada namanya nih. Boongan ya? Dhani. Dhani dan? Bentar dulu. Lo mana namanya, bawahnya ceweknya? Ada namanya. Oh, undangan dibuat? Iya dong. Kalau tulis Ulfa gitu. Tapi ini waktunya udah lewat. Tengah 3-3 Maret. Eh, mau belum pulang. Tadi dua. Dari gedungnya udah gak ada dong. Pulang, pulang, pulang. Udah kita nikah di Kak Lu aja. Inan. Atau sepurahan nih. Katanya kaya. Katanya ibu. Anak saya sudah, my boy saya sudah menemukan jodoh di sini. Kalau gitu saya pamit pulang ya. Dengan anak-anak. Udah pulang, pulang, pulang. Naik apa? Lu naik apa? Kita naik mobil saya. Ayo. Lu gaya banget. Ayo silahkan. Tuan-tuan putri. Dadah. Wih. Bye. Najis menanan gue, maaf. Apa ini? Ya udah. Maaf nih ya, kalian belum ada jodohnya. Dan gak apa-apa kalau gitu. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Saya Uya Kuya. Saya RB. Saya Tigor. Ketemu lagi besok di Garis Tangan. tvah keluarga. Pandif. 내 Skin's sleep. Bye. 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 Bye.